Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi diantaranya adalah bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk mendukung channel ini, silahkan kami mohon untuk like, komen, share, dan juga subscribe Rekan peternya semua, kita tentu tahu bahwa masa awal pemeliharaan anak ayam sangatlah penting Untuk itu, anak ayam yang baru menetas akan dipelihara secara intensif di kandang broding Kandang broding ini dilengkapi lampu untuk penghangat sekaligus penerangan Namun, rekan semua perlu tahu juga bahwa saat broding ini, penggunaan lampu harus diatur dengan baik Penggunaan lampu sebagai penerangan yang berlebihan justru tidak baik untuk pertumbuhan anak ayam yang kita pelihara Misalnya saja, lampu dihidupkan selama 24 jam full tanpa jeda Benar bahwa penggunaan lampu di masa broding ini bisa memaksimalkan pertumbuhan Ayam bisa lebih cepat besar Tetapi, ayam juga tetap butuh istirahat, bukan? DOC yang pertumbuhannya dipacu secara berlebihan dengan lampu 24 jam non-stop Justru kenyataannya lebih rentan stres Meski target pertumbuhan bisa tercapai Tetapi resiko juga sangat tinggi Rekan peternak semua Saya pribadi sudah pernah melakukan analisa mengenai hal ini Saya pernah melakukan broding dengan lampu 24 jam non-stop Pertumbuhan ayam bagus Ayam lebih cepat besar Tetapi ada efek lain yang cukup menyita perhatian Yaitu Ayam kurang istirahat Dan mengalami kelelahan yang berlebihan Dalam kondisi seperti itu Ternyata DOC ayam menjadi sangat rentan Kaget sedikit saja DOC ayam akan panik Stres Kurang makan dan akhirnya tidak bisa diselamatkan Saya pernah secara tidak sengaja mendapatkan pengalaman yang unik Saat itu DOC ayam saya broding di kandang box Dengan penerangan 24 jam non-stop Setelah kurang lebih 5 hari Saat itu ada pemadaman listrik Karena kerusakan Yang pemadaman tersebut memakan waktu Kurang lebih sampai 1 hari Saya lupa bahwa saya punya DOC di kandang broding Sementara lampu sudah tidak menyala selama kurang lebih 24 jam Bisa dibayangkan Selama itu tidak ada bunyi anak ayam sama sekali Nah Ketika saya ingat Saya berpikir DOC tersebut Sudah tidak ada yang selamat Ternyata Di luar dugaan saya Ketika saya buka kandang DOC tersebut Sedang asik tertidur pulas Rekan semua bisa bayangkan DOC ayam tidur sekitar kurang lebih 24 jam Tanpa berisik sama sekali Tanpa ada suara sama sekali Nah dari kejadian tersebut Saya menyimpulkan bahwa penggunaan lampu non-stop Ternyata memang membuat ayam kurang istirahat Dan itu Yang menyebabkan anak ayam cukup rentan terhadap masalah Pada akhirnya sejak saat itu saya melakukan broding tidak pernah lagi menggunakan lampu sampai 24 jam non-stop Rekan petan semua Mesti kita ingin memaksimalkan perkembangan DOC yang kita pelihara Tetapi tentu saja sebaiknya kita bisa lebih bijak menilai resiko yang mungkin terjadi Saran saya Untuk praktek terbaik Kita bisa menggunakan rumus penggunaan lampu yang biasa digunakan saat broding pada ayam broiler atau ayam pedaging Sebagai contoh Misalnya Umur 0 sampai 7 hari Bisa dengan 23 jam penerangan dari lampu Dan 1 jam gelap Kemudian umur 8 sampai 14 hari Kita bisa menggunakan 16 jam penerangan lampu Dan sisanya gelap Rekan petan semua Menggunakan penerangan non-stop Meski hasilnya memuaskan Tetapi tidak akan sebanding dengan resiko mortalitas yang tinggi bukan Oke saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video selanjutnya